Subdit Jatan Ras Direkturat Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS di rumah tempat tinggalnya. Dalam rekonstruksi ini, ketiga pelaku memperagakan masing-masing 94 adegan cara menghabisi para korban. Ketiga pelaku pembunuhan sadis Wawan, Solihin alias Duloh dan Dede Solehudin, kami siang dihadirkan untuk menggelar rekonstruksi. Yang digelar Subdit Jatan Ras Direkturat Polda Metro Jaya di rumah pelaku di kampung Babakan Mande, Ceranjang, Cianjur. Sebanyak 94 adegan diperagakan oleh Wawan CS di tiga lokasi rumah yang berbeda. Kedatangan ketiga tersangka sempat menjadi perhatian warga sekitar yang ingin menyaksikan rekonstruksi. Warga sempat meneriaki pembunuh saat ketiga pelaku digiring menuju rumah kejadian dengan cacian dan cemohan. Dalam rekonstruksi ini memperagakan 94 adegan masing-masing di rumah kediaman Solihin, di rumah Wawan, dan di rumah Kontrakan. Para pelaku memperagakan proses terjadinya pembunuhan ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan pembunuhan, hingga dikubur di samping rumah pelaku dan di lubang pinggir rumahnya. Dalam peragaan pembunuhan ini, yang menjadi eksekutor adalah Duloh yang menceki kedua korban hingga tewas. Kemudian korban Noneng dan Wiwin digiring ke samping rumahnya untuk dikuburkan. Baik di TKP meninggalnya saudari Wiwin dan Noneng, lalu Bayu dan Farida. Di mana TKP di Wiwin dan Noneng awalnya ada 22 adegan yang kami siapkan, namun pada saat kita masukkan rekonstruksi, adegan itu berkembang menjadi 30 adegan. Di sini terlihat peran masing-masing tersangka, yang kami tukar pertama adalah Dede. Dede berperan sebagai penjemput saudari Noneng dan Wiwin dari Bandung ke Ciranjang, dan di depan rumah saudara Duloh lah, Dede menyerahkan ke saudara Wawa. Lalu di situ terlihat juga perannya saudara Duloh sebagai eksekutor, bagaimana saudara Duloh melakukan pembunuhan terhadap saudari Noneng dan Wiwin. Sebelum rekonstruksi di rumah, pelaku memperagakan awal pembelian racun yang dibeli di sebuah pasar tradisional di daerah Ciranjang untuk meracun para korban. Genni Aris, Cianjur.